Salah satu oknum karyawan PT Kereta Api Indonesia, D.O.P. 9 Jember, MH menjadi dalang pencurian bantalan rel di Banyuwangi. Penangkapan berawal dari laporan warga yang mencurigai aktivitas di sekitar jalur rel kereta Minggu 16 Juni 2019 di Nihari. Dalam menjalankan aksinya, tersangka melibatkan beberapa orang. Namun dari beberapa orang tersebut yang turut dijadikan tersangka adalah supir truk berinisial WB yang akan mengangkut bantalan rel. Kenapa Pak melakukan mencuri ini Pak? Dimana Pak? Nggak dengar Pak? Hilap ya? Itu kan ngambilnya tengah malam berarti sudah direncanakan Pak? Spontanitas ya? Rencananya mau diapakan Pak? Kami kan sudah stok saya diperlukan. Ini enggak saya diperlukan Pak, saya salah. Stok apa itu Pak? Stok untuk pemasangan. Siapa yang nyuruh supir-supir itu diambil atau gimana Pak? Memang kesempatan Pak. Setempatan juga mengangkut. Sudah berapa kali Pak? Satu kali ini. Rencana mau jual kemana nih Pak? Nggak, mau jual Pak, untuk stok aja Pak. Bawa di bawah kemana itu Pak? Di wilayah seber Pak. Memang benar untuk Polsek Sempu telah mengungkap kasus pencurian berupa bantaran rel kereta api yang terbuat dari Bajah pada hari Minggu 16 Juni 2019 jam 13.00. Dengan bersangka dua orang. Satu, terisial MH, bekerja sebagai karyawan PTKI. Dan kedua, TSK atas nama OPB. Pekerjaan supir. Barang bukti yang diamankan berupa lima bantalan rel kereta api yang terbuat dari Bajah. Yang kedua, satu buah unit truk yang dibuat untuk mengangkut barang tersebut. Saat ini, kedua buah buku sudah diamankan di Polsek Sempu dan selanjutnya diproses secara hukum yang berlaku. Kondusnya bagaimana Pak? Kondusnya, jadi malam hari dia mengambil barang, barang besi baja, yang besi baja itu sebetulnya diperuntukkan untuk sebagai cadangan mengganti rel kereta api atau bantang kereta api yang rusak. Akan tapi, sama oknum dari karyawan PTKI diambil tanpa ada perintah dari atasannya. Jadi ini saya tip sendiri oleh oknum tersebut. 363 tawafi, jadi pencurian dengan pemberatan. Jadi bukan 8 tersangka, Pak. Jadi itu yang betul-betul prakuatan 2 tersangka, yang 6 itu karena dia sebagai saksi, karena dia mendapat perintah dari karyawan PTKI sebagai kuat. Jadi otak pertamanya oknum itu? Oknum itu, ya. Terima kasih telah menonton!